Halo guys, jumpa lagi dengan channel Setyo Nugroho Kali ini proyek kita adalah pengetahuan mengenai gigi speedometer yang bawah jadi gigi speedometer yang bawah ini terletak di trommel sebelumnya kita buka oh iya, ini adalah permintaan dari subscriber ku mengenai cara apa namanya memperbaiki speedometer pertama kita buka ini pairnya wah agak serat juga ya ini dari sini ada nih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih acara bata tipe jika jika tidak jika 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 terima nah ini yang ini adalah seal yang berhubungan dengan trommel jadi ini fungsinya seal ini untuk menjaga gar gemuk yang ada disini di gigi-gigi sepedometer bawah ini tidak masuk ke trommel nah ini giginya kita balik nah ini jatuh ya mudah sekali jatuh memang karena ini giginya kan tidak dipakai sepi jadi dia sudah otomatis tepat nah saudara ini adalah gigi yang berhubungan dengan kabel sepedometer giginya ini gigi yang berhubungan dengan kabel sepedometer ini kabel sepedometernya nah ini ini kabel sepedometernya masuk ke dalam sana jadi kerusakannya gigi sepedometer bawah ini biasanya yang ini sudah haus ya sudah haus atau macet seringnya macet jadi kalau anda menemukan disini macet bisa direndam dulu pakai minyak tanah satu hari atau dua hari nanti bisa dilepas atau disemprot pakai antikarat WD40 isinya cuma seperti ini ya untuk gigi sepedometer bawah ada gigi yang ini yang berhubungan dengan kabel sepedometer kemudian ada ini yang berhubungan dengan trommel yang ini yang berhubungan dengan trommel yang perlu diperhatikan diusahakan pakai gemuk yang bagus ini saya pakai gemuk rotari jadi meskipun bertahun-tahun dia tetap utuh tidak menjadi karat nah untuk pemasangannya seperti ini ini giginya ya ini dibalik saja seperti ini nah seperti ini kemudian ini akan berhubungan dengan nah ini jadi gigi tadi yang baru saja dipasang berhubungan dengan ini jadi masuknya itu kegewakannya kemudian menambah pengetahuan ya kenapa kabel sepedometer ini rusak macet macet kemudian dibiarkan jadi bagi anda yang punya motor yang sepedometer yang sepedometer manual seperti ini kalau begitu sepedometernya mati langsung saja diperbaiki ya biasanya kalau langsung diperbaiki itu hanya giginya hanya kabelnya hanya kabelnya hanya kabel sepedometernya yang rusak tapi kalau sudah dibiarkan sampai setahun dua tahun nah itu bisa jadi giginya jadi macet karaten kalau sudah begitu bisa jadi nanti kita harus mengganti giginya kalau sudah karaten sudah parah dan silakanya gigi sepedometer itu agak susah nyarinya ya seperti ini disini dibiarkan dikasih gemuk yang banyak maksudnya pelumasannya agar awet ya begitulah saudara bahasan kip singkat mengenai kabel sepedometer ini jadi cara kerjanya kabel sepedometer ini saat roda berputar goakannya ke ini kemudian gigi ini berputar kemudian memutar gigi yang satunya lagi gigi sekendernya kalau ini primernya sekendernya memutar kabel sepedometer yang ada di atas cara kerjanya sederhana sekali cuma seperti itu nah ini saudara memperbaiki komstir pada Honda Grand ini adalah komstir Honda Grand yang atas dan yang bawah jadi ini sudah satu set ini adalah produk original original ini ya ini ada hologramnya terlihat ya hologramnya ini adalah original jadi ini akan awet ketika dipakainya hari selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati